Pada saat saudara di atas, sendirian? Sendirian di kamar. Sendirian, oke. Kemudian? Saya pas saya turun, ketemu Pak Efes di ujung tangga, yang mulia. Di ujung tangga, baru Pak... Bersama siapa? Sendirian, yang mulia. Sendirian, oke. Pak Efes tanya, saya turun, sudah isi senjatamu? Saya bilang, siap? Belum, Pak. Kau isi dulu. Saya keluarkan, saya kokang, yang mulia. Saya kokang senjata saya, saya masukin lagi di pinggang, yang mulia. Gak lama kemudian, langsung masuk almarhum, yang mulia. Sama siapa almarhum masuk? Almarhum duluan, baru di belakang ada Om Kuat, sama Bang Riki, yang mulia. Oke, kemudian? Masuk. Pak Efes kan sebelah kiri saya, yang mulia. Langsung, sini kamu. Langsung pegang, ini, lehernya, yang mulia. Sini kamu. Langsung didorong ke depan, yang mulia. Berlutut, Pak. Pas disuruh berlutut, almarhum kaget, yang mulia, lihat ke Bapak. Eh, Pak. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Di tangannya kayak gini, yang mulia. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Berlutut, kan? Berlutut. Pas dia lagi mundur-mundur, yang mulia. Agak sedikit merendah, yang mulia. Langsung, Pak Efes bilang, Weh, kau tembak kan? Saya di samping kanan. Weh, kau tembak. Kau tembak cepat. Saya langsung keluarkan senjata, yang mulia. Cepat, kau tembak. Saya langsung tembak, yang mulia. Berapa kali, saudara tembak? Saya ingat saya, tiga sampai empat kali, yang mulia. Tiga sampai empat kali. Kemudian, pada saat saudara tembak, korban, saudara melihat posisi ke arah mana, saudara menembak? Ke arah almarhum, yang mulia. Iya, almarhum. Kena bagian mana saja, saudara? Untuk perkenanya, saya tidak bisa pastikan, yang mulia. Kenanya di bagian mana saja, tidak bisa dipastikan. Saya tidak bisa pastikan. Setelah itu? Almarhum jatuh, yang mulia. Almarhum jatuh. Tumbang menghadap telungkup, ya. Telungkup, yang mulia. Terus? Pada saat almarhum sudah jatuh, PFS langsung maju, yang mulia. Apa? PFS langsung maju. Masih hidup enggak dia? Pada saat tertelungkup itu. Pas jatuh, ada suaranya, yang mulia. Suaranya bagaimana? Kayak, pas habis tembak kentera itu, kayak... Kemarin, saudara berhasil, apa namanya, memberikan kesaksian bahwa, pada saat saudara tembak, masih terdengar suara erangan dari korban, yang mulia. Kayak, ah, begitu, yang mulia. Oh, masih terdengar suara erangan dari korban. Kemudian? Perlu PFS Maju, yang mulia. PFS Maju sudah pegang senjata, yang mulia. Langsung kokang senjata, yang mulia. Kokang, langsung di samping tangga, langsung tembak ke arah almarhum, yang mulia. Tembak ke arah almarhum. Berapa kali? Saya tidak bisa pastikan, yang mulia. Tidak bisa pastikan. Kemudian? Habis tembak ke arah almarhum. Lebih dari satu kali? Saya tidak bisa juga, yang mulia. Tetapi yang jelas, saudara mendengar suara tembakan, letusan senjata dari tangannya. Ferdi Sambo, ke arah tubuh korban. Betul, yang mulia. Kemudian? Baru habis itu, PFS balik lagi, jongkok di depan tangga, yang mulia. Beliau jongkok di depan tangga, langsung nembak ke arah tubuh yang di atas tangga. Nembak banyak kali, yang mulia. Saya tidak tahu berapa kali itu. Nembak banyak kali, baru sempat berhenti, yang mulia. Dia berhenti, yang mulia. Baru pas balik ke kanan itu, sudah kokang senjata lagi. Ada kokang senjata lagi, yang mulia. Baru tembak lagi ke arah atas TV, yang mulia. Pas tembak, habis tembak ke arah atas TV, berdiri, beliau. Baru beliau ke arah almarhum, yang mulia. Saya lihat itu dipegangkan senjata api, yang mulia, ke arah almarhum. Seolah-olah almarhum memegang senjata itu. Betul, yang mulia. Supaya sidik jarinya ada di situ. Siap. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saudara Ferdi Sambul tertawa. Tertawa di mana, yang mulia. Pada saat menemukan, ada komentar. Tidak ada, yang mulia. Tidak ada tertawa pada saat kejadian. Tidak ada. Kemudian? Jadi pada saat itu almarhum, Pak Efes pakai sarung tangan hitam, yang mulia. Baru habis ditembakkan, diletakkan, berdiri, Pak Efes, berdiri, terus jalan ke arah kami, yang mulia. Terus teriak kami, kalian tidak bisa jaga ibu. Katanya. Pas lewat di belakang saya, ketemu Bang Riki, Pak Efes, kau cek itu HP-nya. Baru langsung jalan keluar, yang mulia. Oke.